Aku benar-benar gak pede kalo gak pake reptin Uuh, udah habis juga lebih siku ini Aku lebih suka warna ini Nude Nude ya Semaraku kayak gini sih Hapus, hapus, hapus Hapus udah Aku hapus pake Oke Jadi tadi tuh Aku baru bangun jam Setengah sembilan Kenapa setengah sembilan? Karena aku tadi malam Buat konten Berapa lagu jadinya ya? Tunggu aku hitung dulu guys Aku hitung dulu Ini dia 5 Aku selesaikan 25 lagu tadi malam Sebenarnya gak 25 lagu sih Cuman aku Ngedit lagunya semua selesai Semalam Jangan pake lipstick pagi-pagi Karena aku pernah ada Punya Lip Kayak lipis serum gitu Nah ini dia Siap makan Siap makannya ini Apa sih? Belum sebelum makan Saya belum makannya nih Itu saya sudah makan Saya sudah makan Saya sudah makan Tunggulah aku tengok dulu Whatsapp Vlog aku Daily Vlog sampai ini Cengkel yang ketawai Tengok ini Obat tanggung Diminum 30 menit sebelum makan Aduh masih ngantuk aku Biasanya tuh kalo pagi-pagi Saraman sate Oh iya sate Matian Gak didengar Baru pagi-pagi Kalo Senin Selasa Rabu Aku udah mulai Fadet jadwal Untung aku di Kamis Di Kamis juga Kayaknya ada masuk jam 10 deh Ya terus terdulu dah Aku bingung mau ngapain Tapi memang ini yang Kulakukan Aku ada Error kadang Ini untuk Lagu-lagu Ini tadi malam aku bahas Ini jadwal Kamisnya Teksas sih Kalo orang rapi-rapi ya Catatannya Kalo aku enggak Hanya aku yang mengerti Bagus lah Kamis Oh ini pernah aku mulai minggu depan Hanya Rafa yang masuk di jam 10 Satu setengah jam Karena dia dua pertemuan Karena minggu lalu aku ke Medan Jadi aku ganti jadwal dia Dia masih murid baru Dia itu orangnya Dia bisa main Tapi otodidak Jadi sangat susah mengubah kebiasaannya Karena kita ngajarin teori juga Atau Penjadian paling utama sih Tapi dia kayak Susah gitu Susah gitu Membiasakan Penjadiannya Jadi sering pake tulunjuk Tapi kencang mainnya Jago Itu yang paling sulit itu kayak gitu sih Tapi kalo udah otodidak Tau teori Sebenernya lebih bagus Itu benar Cuman Lebih lama prosesnya Aku dulu dah Pake masker Jadi aku benar-benar Rantakan sih Tuh Aku gak tau kenapa harus seperti itu bentuknya Tapi yaudahlah Ya kan Ya kan Kok iya kan sih Aku mau berhasil Aku tuh paling kesal Karena ini ruangan ku Cewek Jadi rambut itu sering dimana-mana Tau lah Rambut ku yang kurang cokan Rambut ku gak mungkin ya Rambut ku punya rambut padi yang cowok-cowok Aku menimbang dulu guys Gak apa-apa lah segini Karena celanaku satu kilo Bajuku sekilo Gua ben pikiranku sekilo Naik tiga kilo gak apa-apa Gak apa-apa Aku harus dikejutkan pagi-pagi dengan timbangan ya Tapi Gak jelas sih karena timbangan ini Nyalain timbangan Oke bentar Enam sate di sini Sate aja Eh sate Ustadz Oke Orang ternyata mak Meta mak Meta Oke Eta Artinya ayo Cok Kita mau beli sate dulu Abang! Jangan suruh saudara Yang seksi menggoda Mana Mama Maudian? Tahu Kau melu kau Mana Mama Maud? Kau menutup duit Rauh ya kau Hehehe Nah Akhirnya ada setelah nunggu satu setengah jam Stabilizer kulobet Jadi ini satenya Kau menutup duit Kau menutup duit Kau menutup duit Kau menutup duit Mereka aku nggak punya daily routine aku nggak tahu ngapain biasanya sih aku ngedit nah sebelumnya aku udah buat lagu cover lagu kurang lebih 25 lagu ini belum aku edit biasanya aku edit pakaian shoot jadi ketika aku udah selesai nyanyi aku buat ke MP3 kan aku tinggal tambah reverb dan ekonya gitu loh jadi hasilnya udah selesai kita biasanya aku convert ke MP3 atau waf biar lebih bagus terus aku download lewat Google Drive dari Google Drive aku buka lewat iPad kemudian aku aku arahkan ke ke ini shoot keren loh lihat ya Hai masih tidur kan Hai tadaa hahaha takut oke aku mau baca Hai pertanyaan yang kalian masukin disini Hai sih ganti lampunya maksudnya apa nih sebenarnya pertanyaan nggak banyak sih Halo Itoku ini dari Alexi Tobing semangat terus senang melihat karya-karyamu terima kasih kemudian dari siapa lagi nih Hendra Hendra 8834 Kak gimana sih caranya biar bisa lancar main piano kalau lancar yang pastinya latihan biar lancar yang pastinya les biar tahu teorinya kan karena kebanyakan orang Autodidak juga jago sih kalau aku sih Autodidak sebelumnya tapi enggak sejago itu juga tapi setelah aku masuk kuliah musik Hai mulai tahu teorinya teori musik Hai main dari beberapa alat musik jadi lancar sih tapi kalau dibilang jago belum bisa iya yang paling penting banyak latihan banyak belajar aja deh karena banyak belajar enggak ada latihan kayaknya sama aja karena kan yang paling penting kan itu praktek guys praktek itu Hai Kak ini dari Yola Ernita 28 Kak please kasih tahu gimana cara baca buku logo Hai buku logo kalau nggak salah ada dua enggak sih buku ini jadi sama buku logo kalau buku kalau buku logo itu yang not balok semua ya atas bawah ya gimana ya cara bacanya kalau cara bacanya kita belajar teori dulu ya ujung-ujungnya kembali ke teori sih kalau buku buku logo kan enggak selamanya itu mainnya netral ada istilah kres atau mall yang lambang tagar itu loh kalau di teori musik itu artinya ada yang naik setengah laras atau kres atau sharp itu ngasih itu ada tujuh kres mall juga begitu jadi kalau dia satu kres ada nadanya G sama dengan do jadi do nya dibaca dari G kalau tanggan area netral itu ya dari C C D E F G A B C ribet sih kalau untuk buku logo karena not balok harmoninya harus bisa atas bawah gimana ya jawabnya aku agak susah gitu menerangin lewat ini lewat video tapi yang paling utama itu harus tahu dulu rumus not balok kalau kres itu nada yang naik apa turun Molly itu gimana kalau dia satu kres nadanya apa tangganada apa nada keberapa yang naik atau turun setengah laras harus dihapal itu rumusnya dihapal dan dipahami itu itu bener Hai semoga membantu ya kayaknya kalau di YouTube kayaknya udah lengkap lah ya udah lengkap kali lah itu dari sekar underscore Simangun song Hai nama aplikasi untuk merekam suaranya apa Nah aku pakai Studio One pokoknya namanya Studio One Pro 3 kalau aku pakai itu begitu selalu ngerekamnya pakai itu jadi alat musik kayak kayak piano sama sama apa ya pokoknya semua aplikasi disambungin lah ke laptop atau PC gitu Hai sabrino hajarjo sabrino Raharjo kalau mau jadi murid di sekolah musik kakak gimana caranya maksudnya enggak paham kalau mau jadi murid di sekolah musik kakak gimana caranya Oh sebenarnya aku enggak buka sekolah musik enggak musik privat Iya cuman aku enggak datang ke rumah-rumah jen mereka datang ke rumahku rumahku enggak besar hanya saja ada ruang untuk belajar cari aku memang satu kendalanya enggak bisa bawa motor terus sering lupa jalan bisa pergi dan enggak tahu jalan pulang jadi aku dan mama aku punya inisiatif buka lah disini jadi kami ada loteng gitu loh ada lantai duanya lah dulu ini salonnya mamaku dari dulu mamaku selalu buka salon ya cuman kan mama-mama kan eh yang lebih muda kan udah lebih hit sekarang kalau buka salon jadi mungkin mamaku merasa Oh ini kurang beruntung sepertinya aku disini di usia ini gitu berarti kita tutup lah dulu usahamu aja nih ya di sini gitu ternyata aku buka usaha dan lancar gitu dia dan kalau mau les musik sih sebenarnya bisa aja kalau dirimu steady tarutung ya karena aku juga terima enggak hanya anak sekolah aja yang udah kerja kalau untuk daring gimana ya sebenarnya bisa aja sih daring tapi aku belum pernah mencoba untuk dari guys agak lucu sih kalau online ya karena kan kalau di bulan pertama bulan kedua mungkin nggak papa kalau tetap muka tapi bulan ketiga misalnya karena ada coffee atau karena ada virus apapun itu terserah deh jadi nggak bisa masuk bisa tetap muka lewat Zoom atau apa Google Meet juga bisa cuman aku belum pernah coba karena itu nggak diperlakukan disini disini tuh orang karena masih di kampung ya ngerasa apa rugi kalau kita lewat Zoom udah ngomongnya nggak jelas nggak ngerti ngomong apa harus beri paket internet ya semua punya banyak kebutuhan masing-masing nggak semua punya duit ya terbatas lah Hai jadi itulah Hai agak payah jelasin nanti nggak bisa kalau online untuk saat ini nggak tahu ya kalau nanti tahapan kapan Hai Gladys dot official ngasih OFC Kak bisa tumpang tindi chord atau nadanya kalau diharmoni itu kenapa ya Kak tumpang tindih nih gimana nih Hai tumpang tindih aku bingung tabrakan gitu Hai kalau tabrakan kalau tabrakan adanya bisa pindah ke oktavnya sih misalnya kita ketemu di ruang do yang sama yaudah antara do kiri kanan kiri pindah ke bawah atau kanan pindah ke atas itu enggak sih maksudnya kalau tumpang tindih Hai biasanya biasanya ada nada yang ketemu tapi itu nggak jadi masalah sih misalnya yang ketemu itu tiga nada bersamaan yaudah paling yang tabrakan cuma satu nada atau dua yaudah dihindari aja tapi tetap dimainkan menurutku nggak jadi masalah sih kalau itu Hai nah ini Gladys official lagi nih kenapa belajar harmoni itu banyak aturannya ga rumit lagi nggak bisa tumpang tindih aku kurang paham nih bahasa tumpang tindih ya itu bahasa dari mana itu itu sebenarnya kejelasannya gimana sih aku jadi bingung tapi kalau dibilang belajar harmoni itu banyak aturannya Kak sebenarnya nggak banyak aturan sih kalau untuk teori musik malahan itu aja yang dibelajari terus di musik bosan harmoni itu kan fungsinya biar lebih enak aja sama kayak choir kayak paduan suara kalau paduan suara itu hanya satu orang enggak enak kalau paduan suara itu ada suara satu dua tiga empat hanya empat orang mana enak itu akapela namanya Hai vokal grup dah lebih jelas tapi kan kalau paduan suara lebih rame harmoninya hanya ada itu ada kayak solo eh solo sopran atau tenor basnya sama sih kayak suara alat musik ya kayak gitu juga cuman bedanya alat musik kan banyak bisa biola bisa piano masing-masing rumusnya itu aja empat suara Hai Improvisasi aku sebenarnya kurang paham ini yang setau aku aja ya guys kalau dibilang rumit nggak rumit kalau belajar itu aja sih kecuali memang mau semua dipelajari lihat orang berenang pengen jadi atlet lihat orang nyanyi pengen jadi artis lihat orang di kantoran pengen jadi PNS misalnya jadi tentukan keihanmu treng-treng-treng-treng tapi kalau untuk hobi nggak apa-apa tapi memang kalau fokus di musik it's ok itu nggak jadi masalah sih aku bukan ngelarang ya tapi yang paling penting itu belajar aku aja sebenarnya kalau dibilang jago enggak enggak aku punya kelebihan mungkin ya jadi ngejarin ya tapi mungkin kalian lebih jauh dari aku jadi aku enggak belum tentu aku lebih jauh dari kalian enggak cuman memang aku berusaha mainnya sempurna atau enggak sempurna pun enggak papa yang penting jangan sampai salah sikit atau salah sikit enggak masalah begitu baiklah siapa lagi nih Deborah underscore Monica underscore Manik Manik ya kakak kalau soal musik kurang paham gimana soal nyanyi aja kayak mana sih kakak kalau kita nyanyi sambil ngambil nada tinggi kalau nyanyi kita baru belajar juga sih aku juga baru belajar setelah kuliah kalau nyanyi-nyanyi mah semua orang bisa bebas nyanyi kayak penyanyi kamar mandi akulah itu tapi aku dulu sebelum kuliah itu enggak bisa vibra sama sekali ah enggak pernah enggak pernah vibra sih kayaknya polos aja deh ah ha 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 kayak gitu loh gue serak jadi yang pastinya kalau nyanyi itu bernafas dari diafragma aku belajar waktu kuliah ya jadi aku save ya waktu kuliah aja dan itu aku berlakukan aku ngajar vokal untuk muridku TK SD SMP SMA kalau kita bernafas dari diafragma itu lebih enak ngambil tinggi Hai jadi enggak sakit di leher Hai harus dipegang ya apa dipegang perutnya jadi ketika kamu tarik nafas Hai perutmu menggembung gini kayak gini kan tarik nafas Hai tahan keluarin pasti kempes perutnya itulah diafragma Coba kamu teriak gitu ah ah kayak gitu Hai hehehe terjawab enggak kalau ngambil nada tinggi dibilang aku juga nyanyinya menghindari nada tinggi selalu sih aku lebih suka di zona nyaman kalaupun ngambil tinggi aku ambil falset jadi nada tinggi itu aku mungkin ada dua ya ya mungkin ada yang lebih paham soal vokal karena aku juga masih pemula Hai hehehe jadi ada di head voice ada falset kalau falset itu yang biasa kalau quire ha 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 yang gitu tapi kalau di head voice ha 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 gitu lebih lepas dia tapi aku paling takut pakai itu karena aku takut nggak sanggup jadi kaget gitu kagetinya kayak tiba-tiba Keseleo Terlalu pede sih kayak gitu Nah Itu sih Kalau untuk vokal banyak yang perlu dibelajari Juga kuliah belajar nyanyi Karena ada mata kuliah vokal wajib Namanya aja udah vokal wajib Mau gak mau walaupun aku ngambil piano Tetap harus bisa nyanyi Karena ujiannya itu kita manggung Aku di Unimate Jadi kalau ujiannya itu pasti manggung guys Tapi aku memang dari awal mikirnya Aku kemana ya gitu Aku juga gak terbayang bakal jadi buka kursus gitu loh guys Jadi aku juga betah Kalau dibilang aku jangan mau jadi penis Enggak lagi deh Enggak lagi lah Yang penting banyak belajar Latihan Hindari gorengan Minyak-minyakan itu benar Makanya kalau ada acara Aku atur itu waktunya Ketika udah dekat acara Aku mulai jaga pola makan Biar lebih Enak nyanyinya Karena itu pengaruh kali guys Ini ada dari Reggie Reggie Christ Sejak kapan mulai belajar keyboard? Kalau dibilang keyboard Kelas 1 SD Mamaku udah beli keyboard sama aku Keyboard apa itu loh Keyboard PCR 230 kayaknya Kalau gak salah ya Itu dulu harganya berapa juta ya Tahun 2000 berapa tuh 1.700.000 kah Atau 1.800.000 dari Medan Mamaku beli kan Nah Dari situ aku mulai udah pegang-pegang Pegang-pegang Sambil kutekan ya Dari situ aku udah Main-main keyboard style Aku main keyboard style awalnya Makanya aku kalau Musik-musik Marpesta Bisa lah Tapi karena Gak tau lah Karena aku jadi malu Aku sekarang mainkannya itu Entah aku diketawai Karena memang Udah cowok yang main-main kayak gitu Di wargoci kan Besta-besta Kalau aku dulu Bede main itu Jadi aku bayangin dulu Aku udah main Tiga nada Tiga akord Hanya saja Tiga akord ini Pake penjarannya Belum beraturan Tapi memang Aku mungkin Ngerasa Kalau waktu kecil itu Kalau dibilang bakat Ya mungkin Bakat dari Tuhan lah ya Memang bakat dari Tuhan Bukan mungkin Kalau aku denger lagu itu Gampang aku ngingatnya Jadi keyboard style ini Punya Punya song kan Song, voice, style Aku bisa ingat Bentuk-bentuk Musiknya Musik style-nya Aku bisa ingat Aku denger lagu Furelis Aku denger berkali-kali Jadi hafal Dengar lagu apa dulu ya Canon Indie Cuma dia enggak Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad tadadadadadadadadadadadadadada yang mana itu ya bentar-bentar aku buka pianonya di aplikasi ini yang sering aku dengar musik tapi sekarang yang aku tahu canon indie itu enggak gini yang saya tahu ke aku kemarin musik canon kalau dibilang itu yang aku ingat tapi kalau sekarang kan banyak kita ketah melodinya jadi Hai kalau dibilang hobi main musik itu benar kalau dibilang jago dulu enggak sama sekali kalau sekarang mungkin ya ada yang bilang jago atau ada yang mungkin bilang amas B aja kalau aku pribadi memang enggak ada berhenti untuk belajar cuman aku juga memuji keahlian ku juga aku juga nyangka ih Tuhan aku ternyata bisa main ini ya ya ampun kok bisa tanganku kayak gini is isbek kali Tuhan itu memang bakarnya kayak gitu tapi bersyukur aja lah biarpun begitu pasti selalu ada pergumulan guys ya kalah audisi mungkin drop ya galau-galau pasti galau lah kalau kalian tanya ngapain galau kan masih ada next time itu kalian kalau aku pribadi enggak saat itu ya saat itu ya telah yang dibahas jadi intinya aku belajar keyboard itu pegang keyboard mungkin dari kelas 1 SD belajarnya itu setelah kuliah kuliah aku ngambil pendidikan musik di Unimed pilihan kedua ke apa UPI Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung tapi enggak lolos mungkin karena aku enggak aku enggak selera mereka kali nah Sinti Claudia Sihombing Kakak guru les juga ya Iya ini adalah studio aku aku buka kursus itu 2018 ya 2018 akhir apa pertengahan nah itulah buka kursus sebelumnya belum ada studio rekaman masih hanya penggunaan pribadi masih belajar belum tahu rekaman sama sekali nol masih nol ya 2018 pertengahan tidak aku buka kursus nih aku beli itu yang putih udah ada awalnya itulah itu modal utama keyboard dulu deh keyboard yang aku udah pelajari dari kecil itu dulu nabung 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 ternyata banyak yang les ah cicil satu satu anak setelah itu rame kursus semakin rame langsung skat ruangan ganti langsung empat ruangan sekarang dari empat ruangan beli keperluan semua beli drum beli dua keyboard yang standar Hai nabung 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 lagi ngajar terus beli speaker flat sepasang nabung beli laptop nabung beli monitor nabung beli ini kerja itulah semuanya memang biaya dari situ jadi modalnya itu hanya satu niat sama ilmu sama keyboard yang kecil itu untuk aku pribadi ya jadi kita juga jadi anak udah sekolah tahu diri kalau bisa udah syukur dikasih tempat kalau orang berusaha masih mikirin kontrakan bulanan per bulan bayar listrik barang air gitu kalau aku di rumah sama orangtuaku loh guys aku di loteng kami di lantai dua aku enggak pernah diganggu jadi sampai malam sih aku bakal begini terus kayaknya cukup deh Oke thank you udah nonton jadi ini bukan kayak bukan hanya daily vlog aja ya tapi ikut ini juga ada di sini ya ngoprolin curhat-curhatan lah ini jam berapa aku tadi mulainya dari jam sembilan dan berakhir di jam tiga thank you karena nanti muridku bakal datang setelah itu aku mulai posting tiktok buat kalian jangan lupa follow tiktok aku juga ya enggak kerasa loh ini satu jam aku ngobrolnya nanti aku cut kalau kalian suka dengar ngobrol sampai habis aja nonton terserah thank you oh iya aku mau buat thumbnail dulu biar nanti buka buka YouTube aku ada banyak Hai ada banyak kayak macam-macamnya ada vlog kayak thumbnail gitu loh kayak iklan gitu sebelum mulai video video Oke bye 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 bye